Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam Para sobat youtuber dimana saja berada Dan salam kepada bapak ibu guru serta siswa senusantara Baik para sobat dan youtuber dimana saja berada Salam jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu berbagi informasi seputar pendidikan Baik sebelum kita lanjutkan kita dengarkan intro yang satu ini Para sobat dan youtuber dimana saja berada Dan bapak ibu guru serta siswa senusantara Pada kesempatan kali ini saya ingin Berbagi informasi, berbagi ilmu kepada para sobat semuanya Yaitu tentang apa itu KKTP Yang biasa kita istilahkan di dalam dunia pendidikan Itu tentang kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran Namun sebelum saya lanjutkan Tidak ada salahnya bagi para sobat dan youtuber Bapak ibu guru serta siswa dimana saja berada Yang baru saja menemukan channel saya Jangan lupa selalu klik subscribe Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya Serta like dan komen di bawah video Untuk memberikan dukungan dan support pada video-video saya selanjutnya Terima kasih yang sudah melakukan subscribe Kita lanjutkan kembali Tutorial pengetahuan tentang apa itu KKTP Yang ada di kurikulum Merdika Oke, let's go Baik bapak ibu Seperti yang tampil di layar monitor ini Saya akan memberikan dan berbagi ilmu Dengan apa yang saya miliki Tentunya disini saya juga belum paham betul Dengan apa itu KKTP Tetapi kita belajar Mencoba untuk berbagi pengetahuan kepada para sobat dan youtuber Serta bapak ibu guru Dimana saja berada Yaitu cara menentukan kriteria ketercapaian Tujuan pembelajaran atau KKTP Dalam kurikulum Merdika Bapak ibu Tentunya bagi satuan pendidikan untuk tahun ini Kita sudah lebih banyak menggunakan kurikulum Merdika Untuk itu bapak ibu Di kurikulum Merdika itu terjadi Inovasi atau perubahan Yang tentunya ada sedikit beda dengan kurikulum 2013 Di awal launching daripada kurikulum Merdika Kita sebenarnya tidak lagi mengenal yang namanya KKM Tidak lagi kita kenal dengan KKM Namun dalam perjalanannya Kurikulum Merdika Melaunching kembali Yaitu menetapkan tentang KKTP Sebagai pengganti istilah daripada KKM Nah bapak ibu disini wajib tahu ya Wajib mengetahui apa itu KKTP Dan bagaimana proses daripada menentukan KKTP Karena KKTP ini tentunya sama dengan istilahnya adalah KKM Namun kita perlu mengetahui apa itu KKTP Dan bagaimana cara menentukan KKTP Nah disini kita bersumber atau dasarnya bapak ibu itu pada Permendikbud Ristek Nomor 21 tahun 2022 Yaitu tentang standar penilaian Sedangkan yang kedua itu adalah kita mengacu pada panduan pembelajaran Dan asismen kurikulum Merdika tahun 2022 Nah bapak ibu disini kita akan jelaskan kembali tentang apa itu KKTP Nah berikutnya bapak ibu disini pemetaan Bisa saya jelaskan tentang perbedaan antara K13 dengan kurikulum Merdika Yang mana pada kurikulum 13 disini kita masih mengenal yang namanya istilahnya adalah KKM Yang mana pada KKM ini prosesnya adalah Tentunya adalah mengarah pada penilaian Ya tentunya pada penilaian Yang mana unsur daripada penilaian itu ada ulangan harian Kemudian ada ulangan tengah semester Kemudian ada ulangan semester Dan yang terakhir adalah ujian sekolah Nah ini item-item yang ada di penilaian K13 Yang nantinya adalah untuk mengarah pada KKM Kalau dulu istilahnya adalah kriteria ketuntasan mengajar Yang kita sebut dengan KKM Nah kemudian pada kurikulum Merdika Disini komponennya sudah berubah Prosesnya alurnya berubah Yaitu menjadi asismen Kemudian diagnostik Kemudian ada formatif Kemudian ada sumatif Yang mana pada sumatif ini Arahnya itu pada sub 1 Sub 2 atau sumatif semester Dan sumatif kenaikan kelas Atau ulangan akhir semester Nah ini proses yang ada pada kurikulum Merdika Kita akan buka tentang apa itu Asismen apa itu Diagnostik Formatif ya Dan sumatif Tentunya disini Ada Perbedaan Atau sedikit perbedaan Dibanding dengan kurikulum 2013 Semoga Bapak Ibu Kita lanjut ke Slide berikutnya Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2022 Pada ayat 7 dan 8 Disini dijelaskan Bapak Ibu Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar Dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar beserta didik sebagai dasar penentuan Satu adalah kenaikan kelas Kemudian yang kedua itu adalah kelulusan dari satuan pendidikan Pada ayat 8 Penilaian pencapaian hasil belajar beserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar beserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Jadi disini jelas Bapak Ibu Maka penilaian sumatif atau penilaian yang ada pada satuan pendidikan itu adalah sebagai tolok ukur untuk menentukan baik itu kenaikan kelas maupun kelulusan dari satuan pendidikan Yang mana penilaian pencapaian hasil belajar beserta didik ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar beserta didik dengan KKTP Jadi KKTP ini sebagai hasil daripada predikat yang diberikan ke siswa sebagai pembanding daripada nilai yang mereka peroleh Berikutnya ini adalah istilah yang ada pada KKTP Apa sih yang dimaksud dengan KKTP? Yang pertama itu adalah merupakan penjelasan atau diskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemontrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran Jadi KKTP ini sebagai penegasan kepada siswa bahwa nilai yang diperoleh siswa itu apakah sudah tercapai pada tujuan atau belum Nah ini nanti akan kita deskripsikan melalui KKTP Kemudian yang kedua indikator ketercapaian tujuan pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran Nah ini juga merupakan indikator daripada tujuan pembelajaran Jadi anak itu dikatakan berhasil atau tidaknya tentunya sebagai levelnya itu ada pada KKTP Jadi pada KKTP maka nanti siswa itu akan dikategorikan apakah mereka sudah berhasil atau belum Nah ini perlunya dengan KKTP Kemudian yang ketiga dikembangkan saat pendidik merencanakan asismen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran Nah ini tentunya ini adalah satu rencana yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru di dalam penilaian Kemudian yang keempat salah satu pertimbangan dalam memilih atau membuat instrumen asismen Nah jadi ini adalah pertimbangan juga bagi Bapak Ibu Guru untuk memilih daripada instrumen asismen Karena dengan KKTP dengan anak nanti akan mendapatkan deskripsi apakah dia sudah berhasil atau belum Maka disini bisa dilakukan pemetaan oleh Bapak Ibu Guru untuk tindak lanjut pada pembelajaran berikutnya Empat cara menetapkan KKTP Jadi ada empat cara menetapkan KKTP Yang pertama itu adalah menggunakan deskripsi kriteria Jadi nanti kita akan buat tentang kriteria yang dalam bentuk deskripsi Seperti apa nanti kita lanjut pada slide berikutnya Kemudian yang kedua menggunakan rubrik Menggunakan rubrik ini adalah cara yang kedua Kemudian cara yang ketiga itu adalah menggunakan sekala Atau yang kita istilahkan dengan interval nilai Nah ini juga merupakan cara yang ketiga ya Yaitu menggunakan sekala atau interval nilai Kemudian yang terakhir Sekala interval yang diolah dari rubrik Sekala interval yang diolah dari rubrik Ini adalah empat cara dalam menentukan KKTP Nah sekarang kita akan bedah satu persatu Akan kita kupas satu persatu Bagaimana definisi atau urean daripada masing-masing cara tadi Nah yang pertama adalah KKTP dengan menggunakan deskripsi kriteria Nah disini deskripsi kriteria adalah kriteria yang terdiri dari beberapa komponen Atau pertimbangan ketercapaian tujuan Kemudian menentukan ketercapaian tujuan tersebut dengan melihat ada apakah komponen tersebut sudah memadai atau belum Nah guru menetapkan KKTP dengan cara menetapkan banyaknya kriteria yang sudah dicapai peserta didik Misalkan empat kriteria maka siswa Maka siswa mencapai tujuan atau tuntas jika tiga minimal kriteria memadai Jadi disini kita harus buat kriteria-kriteria yang menetapkan bahwa siswa itu dianggap telah tuntas atau telah berhasil sesuai dengan tujuan Kita akan lihat pada slide berikutnya Nah ini adalah contoh TP1 peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara Nah kriterianya disini ada dua ya Deskripsinya ada dua Tidak memadai atau memadai Nah dari kriteria tadi kita buat komponennya Nah kita buat komponennya Misalkan laporan menunjukkan kemampuan penulisan tag Eksplanasi dengan runtut Ya disini deskripsinya adalah memadai Kemudian laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas Nah karena mungkin laporannya tidak jelas atau mungkin kurang jelas Maka disini dinilai adalah tidak memadai Nah komponen yang ketiga Laporan menceritakan pengalaman secara jelas ini juga mendapat nilai tidak memadai Kemudian yang keempat Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis Sehingga dapat menyakinkan pembaca ini juga mendapat nilai memadai Nah kemudian kesimpulan Kesimpulannya itu adalah Tuntas Mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 dari 4 karakter memadai Kemudian Kategori tidak tuntas Jika ada 2 kriteria tidak memadai Maka perlu dilakukan intervensi Nah KKTP 3 dari 4 kriteria adalah 75% Kriteria terpenuhi Jadi Bapak Ibu Kalau misalkan disini tadi Dari 4 komponen yang kita dapatkan ini ada 3 yang memadai Maka disini anak sudah bisa dianggap tercapai Atau prosentasinya adalah 75% Jika anak tersebut belum memenuhi kriteria Atau belum memadai Di bawah dari 3 kriteria Maka disini anak belum tercapai tujuan Tentunya masih di bawah 75% Begitu Bapak Ibu Ini untuk yang cara yang pertama Jadi Bapak Ibu harus membuat kriteria atau komponen Untuk menilai bahwa hasil laporan yang Bapak Ibu atau yang siswa kerjakan Itu sudah memenuhi atau belum Tidak memadai ataupun belum memadai Nah ini adalah tadi yang sama secara yang pertama Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu Ini adalah KKTP dengan menggunakan rubrik Maksudnya bagaimana Di mana guru menyusun rubrik performa Yang dapat memperlihatkan bukti kinerja sebutan Kualifikasi misal Mulai berkembang Kemudian layak Cakap dan mahir Kemudian perlu intervensi Kurang Baik dan sangat baik Atau sebutan atau kualifikasi yang lain Nah ini adalah tentang rubrik Bapak Ibu Jadi kita bisa menggunakan deskripsi atau istilah yang disini Mulai berkembang Layak, cakap dan mahir Rubrik itu adalah perdoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capai kinerja Pesta didik sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai Rubrik merupakan capai kinerja dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai yang dibuat secara bertingkat Nah kemudian contoh disini adalah dalam tugas menulis laporan Pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri atas dua bagian Isi laporan dan penulisan Dalam rubrik terdapat empat tahap pencapaian Dari baru berkembang, layak, cakap hingga mahir Dalam setiap tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performan peserta didik Nah disini bapak ibu harus membuat definisi atau membuat deskripsinya Misalkan ya di dalam isi laporan Disini kriterianya belum berkembang, layak, cakap dan mahir Kalau dikatakan mampu itu adalah kriterianya Mampu menulis teks, eksplanasi hasil, pengamatan dan pengamalan pengalaman secara jelas Dan laporan menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian paragraf Kemudian dalam hal tanda baca Sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat Ini yang kita sebut dengan layak bapak ibu Nah nanti kalau cakap berarti harus memenuhi kriteria yang disebutkan disini Mampu menulis teks, hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas Laporan menjelaskan hubungan klausal yang logis Disertai dengan argumen logis sehingga dapat menyakinkan pembaca Sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat Jadi ini adalah kriteria-kriteria Yang mana bahwa laporan siswa tadi akan masuk di kriteria mana Di rubrik mana? Berkembang, belum berkembang, layak, cakap, ataupun mahir Ini bapak ibu yang dimasukkan pada rubrik Kesimpulannya bapak ibu Peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran Jika kedua kriteria atau bukti kinerja di atas mencapai tahap cakap atau mahir Jadi minimal cakap pada kedua kriteria Jadi kriteria yang disebutkan pada cakap atau mahir Apakah terpenuhi atau belum Ini yang merupakan standar untuk menetapkan KKTP untuk yang model kedua tentang rubrik Sekarang kita masuk ke berikutnya KKTP menggunakan interval nilai Untuk menggunakan interval, guru dan atau satuan pendidikan Dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes Guru menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik Nah disini contoh ya Contoh ketercapian dengan tujuan interval nilai Nah ini adalah interval yang kita buat misalkan dari 0.40 Itu belum mencapai tujuan Kemudian 41 sampai dengan 65% Itu juga belum mencapai tujuan Kemudian 66 sampai dengan 85% Itu sudah mencapai tujuan 86 sampai dengan 100% sudah mencapai tujuan Artinya pada kriteria disini ditetapkan bahwa 66 sampai dengan 85% Ini anak sudah mencapai tujuan Jadi dianggap sudah masuk pada KKTP Jadi nilai minimalnya adalah 66% Nah kemudian dibuatkan intervensi Intervensi itu adalah tindak lanjut Kalau belum mencapai 0 sampai 40 Belum mencapai ya remedi di seluruh bagian Jadi kita remedi semua dari materi Kalau misalkan belum mencapai Tapi pada tingkatan 41 sampai dengan 65% Maka remedi di bagian yang diperlukan Kemudian jika 66 sampai dengan 85% Ini kan sudah mencapai KKM Sehingga disini tidak perlu remedi Kemudian kalau 86 sampai dengan 100% Itu sudah mencapai tujuan Namun intervensinya apa? Perlu pengayaan atau tantangan lebih Jadi sangat memuaskan Tetapi disini siswa juga tidak cukup berhenti Tetapi diberikan pengayaan atau tantangan yang lebih Yang lebih untuk mendapatkan tujuan yang lebih tinggi Nah ini untuk contoh yang interval Nah sekarang yang terakhir Bapak Ibu Yang terakhir adalah KKTP menggunakan interval nilai Diolah dari rubrik Pendidik dapat menggunakan interval nilai Yang diolah dari rubrik Seperti dalam tugas menulis laporan Pendidik dapat menetapkan Empat kriteria ketuntasan Yang pertama Menunjukkan kemampuan penulisan teks Eksplanasi dengan runtut Ini adalah kriteria yang pertama Kriteria yang kedua adalah Menunjukkan hasil pengamatan yang jelas Kemudian yang ketiga Menceritakan pengalaman secara jelas Kemudian yang keempat Menjelaskan hubungan Kausalitas yang logis Disertai dengan argumen yang logis Sehingga dapat menyakinkan pembaca Untuk setiap kriteria Terdapat empat skala pencapaian Pendidik membandingkan hasil tujuan Peserta didik dengan rubrik Untuk menentukan ketercapaian peserta didik Ukuran yang dicapai dengan menggunakan Belum muncul Muncul sebagian kecil Sudah muncul di sebagian besar Dan terlihat pada keseluruhan teks Atau bentuk yang lain Jadi ini adalah kriteria yang diwujudkan Dalam bentuk rubrik Yaitu tentang belum muncul Muncul sebagian kecil Sudah muncul di sebagian besar Nah ini adalah kriteria ketuntasan Yang tadi kita buat Nah disini ada empat kriteria Ada empat kriteria Yang kemudian nanti akan menetapkan Tentang ketuntasan Disini adalah yang pertama Kriterianya Itu mendapat nilai skor 2 Kemudian laporan menunjukkan hasil yang jelas Itu dia baru muncul sebagian Sehingga mendapatkan kriteria adalah skornya 3 Laporan menceritakan pengalaman secara jelas Maka disini adalah menceritakan Tentang seluruh bagian teks Tentunya akan mendapatkan skor 4 Laporan menjelaskan hubungan Kausalitas yang logis Disertai dengan argumen yang logis Sehingga dapat menyakinkan Pembaca ini mendapatkan Poin 3 atau skor 3 Nah sekarang interval Siswa itu memperoleh skor Disini kita hitung disini Rumusnya adalah 2 ditambah 3 Ditambah 4 Ditambah 3 Mendapat 12 Kemudian nilainya itu adalah 12 per 16 16 itu adalah skor maksimal Skor maksimal kali 100 Maka hasilnya adalah 75 Nah sementara kriterianya itu adalah 66 sampai dengan 65 Itu telah mencapai Tujuan Tanpa Remedi Sehingga KKTP yang diperoleh anak ini Secara otomatis Sudah mencapai Tujuan Yaitu di atas 66 persen Demikian tadi Bapak Ibu Jadi ada 4 kriteria 4 cara menetapkan Daripada KKTP Nah dari keempat ini Menurut saya Menurut saya Bapak Ibu ya Ini adalah Hanya sebuah saran aja Kita Lebih mudah Atau lebih enak Kita menggunakan Penetapan Yaitu dengan menggunakan Interval Nilai Bapak Ibu Ya Jadi kalau saya Lebih cenderung Menggunakan Kriteria Interval Nilai Nah ini Bapak Ibu ya Jadi kalau saya Lebih cenderung Menggunakan Interval nilai Karena kalau dengan Interval nilai Lebih mudah Kita menetapkan Tujuan Daripada Pembelajaran Karena kalau nilai Di atas 66 Berarti Anggap saja Sudah mencapai KKTP Atau istilah yang Dulu Adalah KKM Nah Seperti itu Bapak Ibu Untuk menjelaskan Tentang Cara menetapkan Kriteria Ketuntasan Tujuan Pembelajaran Terima kasih Semoga ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh